Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Adik Rafi Ahmad Ogah bahas Al-Sat dan Nisa Ashifa. Terbongkarnya pernikahan dan perceraian Al-Sat Ahmad dan Nisa Ashifa tentu juga sampai ke telinga keluarga. Adik Rafi Ahmad, Nisa Ahmad, memilih tak mau bahas soal berita keluarganya itu. Nisa Ahmad mengakui sudah mendengar berita heboh yang menyerang sepupunya itu. Akan tetapi, dia merasa takut bicara karena bukan kapasitasnya. Iya, namanya keluarga pasti dengarlah berita, kata Nisa Ahmad saat ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, beberapa hari lalu. Nisa Ahmad tak mau membicarakan masalah Al-Sat Ahmad, karena merasa itu bukan berada pada kapasitas dirinya. Al-Sat Ahmad dan Nisa Ashifa bahkan sampai hari ini belum memberikan penjelasan langsung. Bukan kapasitas aku juga kalau bicara masalah itu, kata Nisya. Iya, namanya keluarga pasti doain yang terbaik. Selalu support apapun, tutupnya. Al-Sat Ahmad ternyata menikahi Nisa Ashifa pada tahun lalu. Berawal menikah siri karena Nisa Ashifa sudah hamil delapan bulan, pernikahan itu hanya bertahan dua bulan. Al-Sat Ahmad mengajukan itsbat nikah dan permohonan talak cerai. Desember tahun 2022 Al-Sat Ahmad dan Nisa Ashifa resmi bercerai. Namun, pernikahan dan perceraian Al-Sat Ahmad itu menyeret nama penyanyi Tiara Andini. Ketika Al-Sat menikah dengan Nisa Ashifa, dirinya sudah berpacaran dengan Tiara Andini. Sampai sekarang Al-Sat Ahmad sama sekali tak memberikan klarifikasinya. Al-Sat Ahmad justru kembali pergi ke luar negeri dan dituding lari dari masalah.